Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading. General reading dari pembacaan kartu tarot. Iya, terima kasih untuk kamu yang selalu setia di channel ini. Untuk bisa terkoneksi dengan energi saya di sini, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Sedang apa pada saat kamu nonton readingan saya? Apakah kamu sedang rebahan, baring-baring, santai? Ada yang sedang makan, sedang kerja, lagi jaga toko, lagi beraktifitas apapun? Silahkan kamu tulis. Dan untuk kesempatan kali ini, di video yang sekarang, cerita kehidupan yang akan kita angkat temanya adalah Seseorang, dia ini kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Jadi ada energi dari seseorang yang kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Seperti apa kira-kira energinya? Bagaimana situasi hubungan kamu dengan dia? Dan kenapa? Apa penyebab seseorang ini kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu? Kita akan sama-sama cek ya energinya di sini. Ambil yang bermanfaatnya saja, karena ini tidak akan cocok untuk semua penonton. Sehingga bijak-bijaklah dalam berkomentar. Kamu bisa ambil personal reading berbayar, teman-teman, kalau misalnya kamu ingin hanya energi kamu saja yang saya fokuskan. Caranya kalau mau ambil personal reading berbayar, mau ambil konsultasi, kamu bisa chat saja langsung ke WhatsApp admin saya. Di sana kamu bisa pilih langsung katalog, sesuai dengan kemampuan kamu. Baik, temanya, dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Kita ambil dari beberapa kartu dulu. Ada seseorang di sini yang terlihat kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Kita ambil beberapa kartu yang pertama. Sepertinya seseorang yang kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu, dia ini adalah orang yang selalu ingin tahu, kepo. Dia selalu ingin belajar sesuatu atau mencari pengalaman baru. Dia haus informasi. Bisa jadi, orang ini sangat adiktif dengan sosial media. Khususnya TikTok, atau snack video, atau Instagram, atau Youtube juga termasuk. Tapi orang ini sangat adiktif dengan sosial media. Terlihat juga, orang ini agak sedikit introvertnya yang saya lihat. Dan dia, biasanya ini punya jurnal, atau bisa dikatakan untuk curhatnya dia, untuk teman, atau pelipur laranya dia, biasanya dia menulis jurnal, atau menuliskan momen-momen yang menurut dia menyenangkan, agar dia tidak lupa. Nah, orang ini kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Orang itu punya karakter seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Saya melihat orang ini sangat polos ya, teman-teman. Agak sedikit baperan. Mungkin dia juga childish. Tetapi dia juga pencinta hewan. Pencinta binatang. Yang saya lihat. Hampir tidak pernah bernegatif thinking kepada orang lain ya. Di sini, orangnya jujur banget. Apa yang ada di hatinya, itu yang ada di bibirnya dia, dan yang akan dia lakukan. Karakternya seperti itu. Polos. Ada sebagian dari orang ini yang saya boleh bilang, dia termasuk orang yang naif ya. Naif. Oke. Satu kartu lagi. Dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Terlihat sekali dia sulit melepaskan diri dari bayang-bayangmu karena kalian memang banyak sekali momen-momen kebersamaan ya. Selama mungkin bukan hanya hitungan bulan, tapi bertahun-tahun. Bahkan sejak kecil mungkin. Atau bahkan selama belasan tahun kalian punya kenangan bersama. Tidak terkait dengan waktu, mungkin hanya beberapa bulan, tetapi hampir setiap hari kalian membuat momen atau kenangan indah. Yang saya lihat begitu. Orang ini kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Mari kita lihat lagi, ada kartu apa untuk energi orang ini. Dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Sudah ada kartu yang terbuka. Kita lihat. Teman-teman saya melihat di sini ada energi seseorang yang membuat keputusan karena terpaksa, karena emosi, karena pengaruh dari orang lain. Saya lihat mungkin dia, mungkin dia membuat keputusan yang terlalu tergesa-gesa untuk sesuatu hal, khususnya di hubungan kamu dengan dia. Ini bisa bukan hanya hubungan asmara atau percintaan saja, teman-teman. Pertemanan, persahabatan, atau kekerabatan ini juga bisa terjadi. Tetapi orang ini sepertinya memang mengambil sebuah keputusan karena keterpaksaan, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Bisa jadi terpaksa, bisa jadi karena dia harus, atau bisa jadi karena dia tidak ingin disalahkan. Oke, kita lihat lagi apa kartu yang keluar. Seseorang yang tidak bisa lepas dari bayang-bayangmu. Oh. Dia menemukan belahan jiwa atau mungkin serpihan hidup pada dirimu, teman-teman, di sini. Jadi ketika dia bersama dengan kamu, dia merasa lengkap. Ada sesuatu yang tidak lengkap dari hidupnya dia atau dari hatinya dia, entah hatinya berlubang, atau jantungnya yang berlubang, entahlah. Yang pasti saya merasakan dengan hadirnya dirimu, ketika dia bersamamu, dia merasa hidupnya itu lengkap. Merasa penuh, kayak gitu loh. Ada sesuatu bagian dalam dirinya yang merasa bahagia dan merasa sangat diterima. Ketika kalian tidak bersama, saya melihat orang ini kehilangan sesuatu. Ada bagian dari dirinya yang hilang. Dan saya rasakan di sini, orang ini tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Ada momen-momen di mana sebenarnya dia ini ada keinginan untuk tidak melepaskan. Ada keinginan untuk mempertahankan. Tetapi dia tidak punya kemampuan itu. Entah tidak mampunya ini karena dia memang benar-benar tidak mampu ya, terpaksa karena kondisi, karena keadaan. Tapi ada momen-momen di mana dia ingin mempertahankan tapi tidak bisa karena ada tekanan. Oke? Karena keterpaksaan juga. Atau mungkin karena dia tidak berdaya, yang saya lihat. Jadi keinginan dia untuk mempertahankan itu pupus. Dia kurang effort, bisa jadi. Dia terlalu mendengarkan pengaruh dari orang lain, perkataan orang lain, bisa jadi. Oke. Dia tidak bisa lepas dari bayang-bayangmu. Karena kamu selalu memberikan motivasi ke dia. Kamu selalu memberikan penggambaran-penggambaran bahwa dia pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Makanya dia di sini ketika sama kamu, dia merasa penuh. Dia merasa lengkap. Dia merasa menemukan sesuatu yang hilang. Ketika kamu pergi, ketika kalian tidak bersama. Hubungan kalian tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang juga hilang. Dari dirinya. Oke. Termasuk ketika dia membutuhkan motivasi-motivasi tertentu. Terlihat sekali teman-teman di sini. Kamu adalah inspirasinya dia. Oke. Dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Mari kita lihat dari kartu tarotnya ya. Dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Kita coba ambil tiga kartu yang pertama. Energi seseorang yang kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Oke. Ya. Saya merasakan energinya dia teman-teman. Kenapa dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Karena dia selama ini tidak bisa sendiri. Saya lihat orang ini bergantung sama kamu. Dari sisi apapun. Materi, finansial, ide-ide, kebersamaan, dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau karir pun. Kamu yang memberikan arahan di sini. Dan saya lihat ketika dia harus sendiri, dia merasa pontang-panting di sini. Ada nine of swords. Dia merasa tertekan. Dia merasa under pressure. Karena selama ini kamu yang membantu dia. Jadi dia nggak bisa banget loh melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Apalagi, apalagi. Kelihatan banget. Kalau ketika kamu tidak bersama dengan dia, kamu lebih sukses dari dia. Kamu bahagia dengan keluargamu, kamu ada reward, kamu ada pencapaian, kamu makin kaya, kamu makin terlihat glowing, shimmering, splendid. Ya kan? Dia tertekan karena dia tidak bisa sendiri di sini. Dia melihat ini bisa jadi dari sosial media. Karena seperti yang saya katakan, orang ini adiktif sekali dengan sosial media. Oke? Atau bisa jadi dari sirkelnya kamu. Dia ketahui itu. Kita lihat ya. Dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Oke. Sepertinya kenangan antara kamu dengan dia ini sudah sangat melekat di hatinya. Dan terlihat banget kalau dia secara hati sudah terikat dengan kamu, teman-teman. Secara hati ya, sudah terikat dengan kamu. Ada banyak hal yang menjadi alasan kehidupannya dia stabil karena kehadiran kamu di sini. Lantas ketika kamu pergi, lantas ketika hubungan kalian tidak berhasil di sini, entah hubungan kemitraan, pekerjaan, atau bahkan hubungan cinta, dia benar-benar jatuh ke titik terendah. Nah, hampir tenggelam. Awalnya dia meyakini banget bahwa relationship kalian ini, apa yang sedang kalian bangun ini, fondasinya sudah cukup kuat gitu ya. Hmm. Ada sesuatu yang terjadi mungkin, teman-teman ya. Ini terkait dengan sebuah kejujuran yang saya lihat. Orang ini memang terlihat kalau dia polos, dia jujur. Tetapi karena saking jujurnya dia, itu membuat kamu sendiri akhirnya mungkin tidak menemukan kenyamanan sama dia. Ya, entahlah situasi seperti apa yang membuat kamu tidak nyaman dengan kejujurannya dia. Atau dia mengatakan bahwa, ih kamu bau badan, ih, ih, ternyata rambut kamu berketombe. Itu kan jujur banget ya, tapi cukup menyakitkan. Ya, akhirnya kamu jadi ilfil sama ini orang. Akhirnya yaudahlah, kontraknya udah cukup sampai disini aja. Kalau misalnya ini kemitraan, partnership. Ya, atau mungkin kalau ini soal cinta. Yaudahlah, kita putus aja. Kita udah gak sama. Kita udah beda banget. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya di depan kamu. Karena ya itu tadi, polosnya dia, childishnya dia. Dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Selain karena ketergantungannya dia sama kamu, teman-teman. Ya, ketergantungannya dia. Kemudian dia sudah terlalu percaya dengan kehadiran kamu dan hubungan kalian. Sehingga dia gak bisa mandiri. Oke. Dia harus bertanggung jawab sendiri, itu tidak mudah buat dia. Dia harus melakukan semuanya sendiri, itu tidak mudah buat dia. Apalagi untuk move on. Itu bukan hal yang gampang menurut dia. Oke. However, saya lihat dia tetap berusaha untuk bertahan ya. Dia tetap berusaha untuk memegang kendali, meskipun terseok-seok. Yang saya lihat. Oke. Orang ini tidak bisa lepas dari bayang-bayangmu. Kamu sangat berperan penting atau berpengaruh dalam kehidupannya dia. Kita lihat lagi. Dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Apa yang terjadi sama dia sebetulnya? Kenapa dia tidak bisa lepas ya dari bayang-bayangmu? Oh. Kalian pernah merajut mimpi bersama kehidupannya jadi stabil karena kehadiran kamu. Energinya keluar terus berulang dan berulang terus bahwa dia memang bergantung sama kamu. Saya lihat di sini teman-teman, kamu adalah orang yang ideal menurut dia. Jadi, dimanapun dia berada, itu dia seperti melihat kamu. Dia lihat dinding seperti ada bayang-bayang kamu di situ. Dia buka buku, di situ ada kamu. Dia buka sosial media, ternyata konten kamu FWP di timeline-nya dia. Masuk di berandanya dia. Hal-hal yang kayak gitu yang dia lihat. Jadi, dia tidak bisa lepas dari bayang-bayangmu. Apalagi karena dia sangat adiktif gitu ya sama sosial media. Kelihatan banget. Oke. Saya melihat, orang ini sempat beberapa kali berusaha untuk menghindar dari kamu. Berusaha untuk move on. Mungkin menghindar, agak menjaga jarak, begitu ya. Oke. Di sini terlihat sekali kalau dia berusaha untuk menghindar, menjaga jarak, agak sedikit menjauh. Tapi kita lihat, sosial medianya dia ini kayaknya benar-benar salah satu sebab kenapa dia nggak bisa lepas dari kamu. Nggak bisa lepas dari bayang-bayang kamu. Penyebabnya adalah, ini dia. Kelihatan banget. Dia ada di masa-masa sulit. Kondisinya sedang sakit mungkin. Kondisinya sedang dalam finansial yang unstable. Tidak stabil di finansialnya. Dia merasa stuck di sini karena nggak ada kamu. Dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu karena yang berperan penting dalam kehidupannya dia hanyalah kamu. Yang ngatur keuangan, yang ngatur bisnis, ngatur kerjaan, misalnya menjatuhalkan dia untuk istirahat dan lain sebagainya. Wah, ini bisa jadi aspri atau asisten pribadi. Mungkin kamu adalah asisten pribadinya, lalu kamu resign. Nah, bisa jadi gitu. Jadi, orang ini hidupnya berantakan nih setelah kamu resign. Hmm, karena nggak ada yang ngatur-ngatur lagi gitu kan. Dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Oke, banyak pembelajaran. Banyak pembelajaran, banyak hal-hal yang dia ingat tentang dirimu di sini. Misal, kamu adalah orang yang sangat loyal. Kamu bisa dipercaya. Kalau ini hubungan karyawan dengan pimpinan, misalnya kamu adalah seorang karyawan. Kamu adalah karyawan yang sangat loyal. Kamu benar-benar membekas gitu loh di hatinya dia sebagai seorang pimpinan. Karena kamu mengajarkan banyak hal, kamu multitasking, kamu melakukan banyak hal untuk dia. Kayak gitu. Tuh kan? Terlihat di sini. Karirnya meningkat juga karena kamu. Sumber keuangannya meningkat juga karena kamu. Dia terus bisa menambah penghasilan juga karena kamu. Kalian mungkin satu tim kerja bisa jadi. Gitu loh. Kalian sebenarnya tim yang hebat. Tetapi entah kenapa di sini kamu seperti memutuskan untuk membangun sendiri bisnismu, membangun sendiri karirmu, membangun sendiri usahamu. Sehingga yang mau gak mau kamu gak bisa dong terus-terusan bersama dengan dia gitu. Istilahnya kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri apalagi kalau kamu seorang karyawan. Kamu gak bisa selamanya jadi karyawan terus. Sekali-sekali kamu juga pengen jadi bos. Tapi orang yang kamu tinggalkan ini teman-teman, entah ini pimpinan kamu, entah ini adalah keluarga kamu misalnya, pasangan kamu, atau bahkan sahabat kamu yang selalu mengandalkan dirimu. Dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Selain karena sosial medianya dia itu gak pernah tutup ya 24 jam dan kamu muncul terus di sana. Mungkin di dinding-dinding tempat tinggalnya itu juga ada foto-fotomu saya lihat. Di galeri handphonenya saya lihat juga ada kamu di situ. Jadi otomatis dia gak bisa lepas dari bayang-bayangmu karena semua itu memang dia tidak berniat. Pernah nih dia mencoba untuk menjaga jarak dari kamu. Tetapi toh tetap dia selalu keingatan kamu. Pengajaran loyalitas kamu dan multitaskingnya kamu itu yang dia ingat banget nih. Jadi dia kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayangmu. Ini bisa mengarah ke aspek mana saja. Entah aspek asmara, percintaan, karir, pekerjaan, atau bisnis usaha. Ambil bagaimana bisa relate ya teman-teman ya. Tidak semua penonton akan bisa sama ceritanya. Makanya ambil personal reading berbayar. Kita coba lihat energi zodiac apa saja yang terkoneksi dengan video ini. Saya melihat ada sebagian dari Scorpio, Libra, ada juga Cancer, Leo, Aries, Sagittarius, ada Aquarius, Pisces. Ini yang saya lihat. Oke, baik kasih jempol ke atas. Berikan apresiasi super thanks untuk video ini. Kita ketemu di personal reading berbayar ya. Bye-bye. Selamat menikmati.